Halo semuanya, ketemu lagi dengan Rady disini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Seperti biasa di video kali ini, gue bikin screening saham pilihan untuk swing trade minggu depan. Ada 7 saham dari berbagai sektor kayak properti, konstruksi, telekomunikasi juga ada, ada bank digital juga yang masuk dalam screening di minggu ini. Apa aja pembahasannya? Kita bahas sekarang. Let's go! Let's go teman-teman. Kita mulai yang pertama adalah dari indeksnya dulu ya. ESG itu sebenarnya so far so good ya, tapi di sepanjang minggu ini kita memang mix ya, bergerak dari rentang 6820 sampai dengan 6920-an kira-kira di area situ. Dan di pembukaan awal minggu memang di hari Senin Selasa itu kita market cukup langsung tertekan ya, hari Senin Selasa sebelum akhirnya bisa sedikit rebound, mulai kembali rebound itu di hari Rabu sampai hari penutupan berusaha kemarin, di hari Jumat. Secara volume, sebenarnya volume ESG kita belum terlalu besar lagi ya, masih cenderung stagnan secara volume, tapi secara teknikal itu oke ya, terlepas dari volume-nya memang belum cukup besar gitu ya, untuk mendorong kenaikan ESG lebih tinggi lagi, paling nggak menyentuh 7 ribuan lah ya, 7 ribuan. itu yang menjadi doa kita bersama. Sekarang, pilihan sahamnya, pertama, saya ada BSDE, jadi, saya buka plannya saya dulu ya, di, di minggu lalu, BSDE itu sudah masuk di dalam plan ya, ini plannya, di minggu lalu, BSDE dengan targetnya ke 1050, dan ternyata di dalam minggu ini, saham-saham sektor properti jalan ya, saham sektor properti ya, saham sektor propertinya jalan, faktor daripada Ibu Kota Baru ya kalian, dengan beritanya sudah disahkan, sudah dilantik, gubernur yang akan memimpin otorita di Ibu Kota Negara Baru itu, jadi, pelaku pasar berasumsi bahwa pembangunan dan lain sebagainya akan mulai berjalan, karena targetnya di 2024 sudah mulai ada sedikit perpindahan ya, dan roadmapnya tentu nanti, pada akhirnya beberapa kantor-kantor besar BUMN, kantor-kantor presiden terutama, yang akan pindah ke sana di tahun-tahun mendatang, nah, untuk BSDE itu, plan kita yang minggu lalu sudah berjalan, di mana kita recanakan mulai entry dari harga 900-an, dan sekarang plannya adalah bagaimana kalau teman-teman belum punya barangnya gitu ya, jadi kita akan buat planningnya untuk BSDE, melanjutkan planning yang sudah kita bikin di minggu sebelumnya ya, dan ini berguna buat teman-teman yang mungkin belum sempat entry dan ketinggalan di BSDE, jadi kita mulai dari BSDE, BSDE di minggu lalu sebenarnya sesuai dengan harapan ya, dia menyentuh angka 900, dan bagi teman-teman yang sudah ikutan di harga 900, congrats, karena sekarang sudah floating profit ya, floating profit, dan sekarang BSDE ini mulai bergerak di atas MA200, kalau kalian perhatikan di setiap analisa yang saya buat terkait analisa teknikal, saya selalu menggunakan analisa MA200 sebagai moving average untuk melihat secara jangka yang cukup menengah, agak panjang, 6 bulanan berarti ya, seperti apa pergerakan dari BSDE ini atau suatu saham tersebut gitu, dan di sini kita bisa melihat BSDE sudah mulai naik di atas MA200, dan kalau kita lihat di sini ada pattern double bottom, ini bottom yang pertama, ini bottom yang kedua, kurang lebihnya di bottom yang sama, lalu dia menaik ya, naik lebih tinggi daripada neckline-nya dia di sini, ini neckline-nya dia untuk double bottom ini, jadi kita bisa tunggu lagi di area-area 970 hingga 980, bagi teman-teman yang berminat untuk entry, tapi saya sih sendiri tidak terlalu suka mengejar harga ya, jadi planning ini saya buat bila harganya turun kembali ke area ini, kalau enggak, tosah sudah ada posisi juga di BSDE, target profitnya, ke sini ya, ke area 1100 hingga 1150, kita bisa masukkan dulu targetnya 1150, dengan cut loss-nya di 900, jadi kurang lebih 1 banding 2 untuk risk dan reward-nya, dan kalian bisa kecilin cut loss-nya kalau kalian ingin lebih low risk ya, karena di BSDE itu sebenarnya, area 900 itu menjadi area yang cukup kunci, jadi saya sarankan sih, kalian bisa swing besar untuk saham seperti BSDE ini, itu untuk BSDE, secara volume, secara volume kita bisa melihat, kenaikan dia di hari Rabu, itu volumenya cukup besar teman-teman, ini ada tower seperti ini, kemudian dari sisi bandar detektor, ada akumulasi besar, oleh 3 sekuritas asing, jadi mudah-mudahan kenaikan ini akan terus berlanjut, ditambah dengan, saya rasa profit dan progres pekerjaan dari Ibu Kota Negara Baru, akan mulai lebih serius, apalagi dengan pandemi COVID yang mulai menurun, dan diwasanakan transisi ke endemi, itu berita yang bagus untuk saham-saham properti, infrastruktur gitu ya, yang mengandalkan pembangunan-pembangunan seperti ini, dan sentimen Ibu Kota Negara Baru, itu untuk BSDE, lanjut maka ada, saham yang kedua saya ada L-SIP, L-SIP ya, secara, kalian bisa cek ya di investing, 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 minyak sawit berjangka, jadi harga komponitas dari minyak sawit berjangka ini, memang sedang mengalami sedikit, sedikit koreksi teman-teman, tetapi masih tinggi gitu ya, masih tinggi, jadi, menurut saya ini, retry saja, koreksi yang wajar, karena saya lihat, permintaan terhadap minyak sawit ini, masih tinggi sekarang-sekarang ini, ditambah dengan kelangkaan di pasar gitu ya, dan, kalau kita lihat kembali ke saham ya, L-SIP sempat terjadi penurunan, dari titik tertingginya dia, di 15.65, hingga mencapai, 13.45 gitu ya, kalau kita lihat di sini, saya coba menggunakan Fibonacci di sini teman-teman, dari titik puncak, dengan titik terendahnya terakhir, ketika dia rally, saat ini Fibonacinya itu, 6.1.8 ada di angka 1.4.10, di mana itu sudah lewat, dan Fibonacci 50-nya itu di angka 13.50, kurang lebih, jadi kemarin, sempat nih, berada di area ini, dan dia rebound kembali, jadi, karena dia berhasil rebound dengan ini, kita sebenarnya bisa tunggu kembali, di angka 13.50, karena terus juga harga komoditasnya sedang sedikit mengalami koreksi, so, kita masukkan L-SIP di harga 13.50, tapi ingat, kita akan entry ketika dia ada pantulan lagi, kita cut loss di 12.90, dengan target kembali ke 15.50, jadi, 1 banding 3 kurang lebih, untuk risk reward-nya di L-SIP, next, yang ketiga, saya punya ESA, ini, kita lihat dia bisa naik, dari mulai 400 sampai sekarang di 800, dan sekarang mulai sedikit koreksi, koreksinya pun, masih sangat-sangat wajar teman-teman, harapannya dia bisa turun sedikit lagi ya, kira-kira di harga 690-an, dan itu bisa menjadi titik yang cukup baik, karena kalau dia berhasil mantul dari 690, dia bisa membentuk higher yang lebih baru lagi, jadi, kita akan masukkan ESA, kita bisa masukkan dari bolet 700, nggak apa-apa, kita lihat dulu area resikonya, ya area resikonya, kita bisa menggunakan area ini ya, 640, jadi, kita akan cut loss ESA, kalau dia turun dari 640, dan targetnya ke 800, jadi, di ESA ini targetnya, risk rewardnya belum 1 banding 2, tapi, kalau kita mau akalin, supaya jadi 1 banding 2, maka kalian harus, pasang cut lossnya, cut lossnya lebih pendek ya, jadi, kalian bisa pakai di sini, di 600, 670, nah, cuman, kalian juga harus lihat di sini ya, beberapa kali, ESA itu ketika ketemu area-area seperti ini, makanya, ESA itu, banyak, banyak, lower shadownya ya, banyak, lower shadownya, jadi, ketika, ESA sampai ke riset tertentu, itu di HK ini teman-teman, jadi, dia bisa naik kembali, di HK ini bisa naik kembali, ada demandnya, ketika menyentuh harga-harga tertentu, oke, jadi, itu plannya, secara akumulasi bagus, secara, volume, semingguan ini, volumenya, cenderung, kecil, dibandingkan dengan ketika ada, terjadi spike-spike volume, seperti ini, jadi mudah-mudahan ini, istirahat sebentar, ke area-area yang, 690, 680, 700, lalu mulai lanjut lagi, ke 800an, oke, itu untuk ESA, selanjutnya ada, MTAG, nah, MTAG ini, double bottom, breakout dari neckline double bottomnya, dan sekarang retest ke support, ini sempat, false, false breakdown, naik lagi ke atas supportnya, dan kita bisa ngantri lagi disini, kurang lebih di 2080, kita akan masukkan MTAG di 2080, cut lossnya di 1980, salah, 1980, oke, dan targetnya ke 2450, 2450 itu posisinya ada di sekitar sini teman-teman, jadi, kalian bisa manfaatkan area-area tingginya dia ini, untuk melakukan taking profit, gitu ya, karena kalau kita nggak melakukan, biasanya kalau kita mau antri jual, kita bisa lakukan dari pagi, gitu ya, sehingga, kalau misalnya kita tinggal, camnya bisa kejual daripada teman-teman yang nggak sempat mantau market, kalian berharap dapat harga paling tinggi, takutnya nanti malah turun lagi seperti ini ya, jadi ini sempat menyentuh harga 2050, akhirnya turun jadi 2460, gitu, jadi kalian harus manfaatkan, kesempatan untuk taking profit dengan baik, secara akumulasi bagus, top dari 5, top 2 nya adalah sekuritas asing, foreign flow nya kita bisa bergerak, terus berjalan meningkat, kita bisa cek lagi, lebih detail, mungkin seminggu terakhir, apa yang terjadi dengan money flow foreign di Mtech, ya, akumulasinya besar banget ya, dari salah satu sekuritas ini, CS, semoga ini menjadi saian yang cukup bagus, untuk melanjutkan kenaikan bagi Mtech, karena Mtech top sekarang juga, bertahan di atas MA200 ya, MA200, cukup menjadi, cara saya melihat, apakah sama ini bisa serius untuk, berubah trennya gitu ya, itu untuk Mtech, yang kelima saya masukkan, Excel, Excel ya, dibandingkan dengan telkom yang rally, beberapa akhirnya teman-teman, kalau kalian kelihatan di telkom, Excel menarik disini ya, Excel, pertama penurunan dia itu cukup tajam ya, ini ada support yang, terlewati di area, 62800, lalu dia turun, menjauh dari MA200nya dia, jadi saya ignore dulu, Excel di area ini, tapi kemudian terjadi, perlawanan ketika dia menyentuh, angka 2550an disini, lalu, kita bisa melihat, besoknya ada candle hijau, besoknya ada hammer, lalu candle hijau lagi, dan naiknya 4,1%, volumenya juga terjadi kenaikan, karena ini sahamnya sedang posisi turun ya, maka kita perlu melihat, MACD nya, mulai ada tanda-tanda perpotongan ke atas, meskipun histogramnya belum positif, kalau kita lihat secara bandarmologinya, kita coba geser sampai seminggu ya, oke, kita geser sampai seminggu, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, oke, ada dari top 5 nya, 3 di antaranya adalah sekuritas asing, dan kita bisa melihat bahwa juga adalah secara risk reward, kita bisa memproyeksikan reward yang cukup besar di saham Excel ini, oke, jadi, kita akan coba manfaatkan entry, awar sedikit di kira-kira harga 2.700, kita sudah bisa melihat titik supportnya dia di sini, di 2.550, dengan target di 3.000, ini adalah target-target pertamanya Excel ya, di 3.000 di kisaran sini, tapi kita bisa melihat ya bahwa di atasnya itu masih banyak resistennya lagi, ada di angka 3.150, lalu 3.200, bahkan terakhir di 3.300, jadi, kalau misalkan perjalanan Excel ini cukup lancar, dan kita cukup sabar, menuju 3.300 itu, sorry, menuju ke 3.300 itu, kita bisa mendapatkan gain sekitar 22% ini reward yang cukup menarik ya, itu dia teman-teman, tapi saya akan ganti ke target terdekatnya dulu, pindah kita ke saham ke-6 adalah saham bank digital ya, saham bank digital, bank digital sebenarnya belum ada berita-berita yang kayak gimana gitu ya, sentimen-sentimennya masih normal, dan belum ada yang kencang berhembus, tapi saya coba masukkan BBYB disini, pertama saya masukkan BBYB karena secara akumulasi bagus, dan ini sahamnya sedang sideway besar ya, sedang sideway besar, kalau kita lihat secara stokastik posisinya masih di bawah alias oversold, jadi kita akan coba memanfaatkan ini untuk bisa dibawa naik sampai kira-kira 2.500, jadi keuntungannya lumayan teman-teman, sekitar 15%-an, kita langsung aja masukkan strategi entry-nya, BBYB closing terakhir di 2160, kita coba tunggu disini, dikurang lebih 2.100, kenapa sih bang kok ditawar-tawar dulu? karena saya melihat ada kemungkinan koreksi di IHSG di awal pekan depan gitu ya, kenapa? karena pertama harga komoditas yang mulai bergerak turun, batu barat juga udah mulai turun, itu bisa menjadi pemberat IHSG, dan pada akhirnya saham-saham lain, terseret juga penurunannya, karena IHSG-nya tertekan gitu ya teman-teman, jadi itu kita manfaatkan untuk menawar lebih murah saham-saham yang sedang kita incar gitu, targetnya 2.500, disini ya, 2.500, cut loss-nya disini, cukup besar ya risk reward-nya memang karena ini swing besar juga sampai 19%, kalau memang nantinya ternyata ada story bagus atau story lanjutan, bisa selanjut sampai 2.800, disini ada residen besarnya dia lagi, secara akumulasi bagus banget, biakumulasi top 5-nya, 3 di antara adalah sekuritas dari asing, kalau kita melihat dari foreign flow juga mulai bergerak naik terus ke atas, volumenya sebenarnya standar-standar aja, dari BBYP ini selama, dia kurang lebih dari, dari pertengahan Februari itu tidak ada volume yang spike seperti ini ya, disini ketika dia mengalami kanan-kan, jadi kita menanti volume-volume seperti ini di saham-saham bank digital, dan selanjutnya ada yang terakhir adalah WIKA, ya WIKA, jadi Ibu Kota Negara Baru ya, kalau kita melihat, misalnya tadi yang pertama kita ada pilihan saham sektor propertia, ini ada, kalian tinggal googling aja teman-teman, disini misalkan BSD Ibu Kota Baru, pastinya ya semua pengembang-pengembang besar itu mereka akan berpartisipasi di sana, mereka akan bikin apartemen, mereka akan bikin komplek baru, perubahan baru di sana, itu merupakan sebuah apa ya, sebuah keharusan, dan saya rasa itu strategi bisnis dari semua pengembang besar, kenapa? karena itu Ibu Kota Baru teman-teman, Ibu Kotanya Indonesia gitu, dan siapa yang tidak mau kehadirannya ada di sana, mereka punya presence, mereka punya existence di sana ya, mereka bisa exist di sana, itu sebuah strategi yang sangat bagus buat pengembang-pengembang besar, seperti BSD, E, SMR, A, P, WON, ya, CTRA, itu merupakan satu langkah yang saya rasa, normalnya mereka akan bergerak ke sana semua gitu, dan di berita juga kita bisa melihat hampir semuanya punya gitu, kita coba tes ya, misalnya, apa, CTRA ya, CTRA, CTRA, apakah CTRA juga, itu kan, CTRA bidik proyek Ibu Kota Baru, dan saya rasa ini bukan hal yang, bukan hal yang baru ya, karena saya rasa sejak mereka, tuh, dari tahun 2019, itu Sumarekon sudah melirik bisnis properti di Ibu Kota Baru, jadi, jauh-jauh hari, perusahaan-perusahaan properti ini sudah mulai mengincar lahan di sana, gitu, kemudian, WIKA, bagaimana dengan WIKA, WIKA dan tim konstruksi tentunya, mereka bersiap mendukung program pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, kalau kalian lihat di dalam laporan keuangannya WIKA, sebenarnya proyek-proyek WIKA itu, sejak pandemi berkurang drastis, teman-teman, itu alasan kenapa harganya juga turun, dan sulit naik, ketika besalkan, WIKA sama sekali tidak bergerak, gitu ya, dan, dalam hal ini, Ibu Kota Baru akan menjadi angin segar buat WIKA, karena pastinya akan, ada banyak gelontoran dana di sana, yang akan, menjadi proyek bagi WIKA, PT PP, ADWAS kita, dan teman-temannya, nah, itu yang membuat juga, sentimen ini membuat harga WIKA itu, spike teman-teman ya, dari 900, naik sampai, close di 1110, dan kita bisa melihat di sini ya, ini trendnya kita hapus dulu, WIKA itu sudah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 7 kali gagal menembus, MA200, nah, sebuah resisten, yang sering dicoba, itu, ada kemungkinan, semakin mudah, untuk, di jebol, karena, kita sudah coba berkali-kali, tapi belum jebol juga nih, kenakan hari terakhir kemarin, volumenya WIKA ini cukup bagus, bagus banget, bahkan, dibandingkan dengan beberapa, minggu ke belakang, dengan akumulasi yang cukup bagus juga, di saham WIKA, tetapi, apakah, sentimen ini cukup, untuk mendorong, WIKA naik lebih lanjut, saya rasa, masih harus menunggu, konfirmasi di minggu depan ya, terutama tentang, bagaimana strategi, pengembangan ibu kota baru tersebut, ya, jadi kayak misalkan, seperti apa targetnya, seperti apa, desainnya, dan lain-lain, bagaimana WIKA akan berpartisipasi, di sana, bagaimana emiten-emiten konstruksi, akan berpartisipasi di sana, itu tentu menjadi, sebuah sentimen yang bagus, dan pasar bisa, mengestimasi bahwa, mungkin di laporan keuangan, akhir tahun 2022, WIKA akan mengalami recovery, setelah 2 tahun ini, sangat-sangat tertekan, gitu teman-teman, oke, plannya kita buat saja, kita coba, antri dikit di sini, di 1050, atau 1060, it's okay, 1070, dengan target, kalau bisa, melanjutkan kenaikan, target pertamanya, WIKA adalah, di 12, di 1250, 1250, dan, karena, ini juga, bisa, bisa seperti, longsor seperti ini, bisa penurunan cukup, darurat seperti ini, maka, disiplin saja sih, ketika turun, dari bawah, 1010, maka, kita, out dulu saja, 1010, ya, kurang lebih, 1 banding, 1 banding 3, lah ya, untuk, WIKA, kalau kita, kalau kita melihat, secara akumulasinya, bagus, volumenya, bagus, MACD nya, dia, downtrend, gitu ya, dan sekarang, berusaha untuk, melakukan pemotongan, ke atas, dan sudah ada, 1 histogram, positif, di sesi perdagangan, kemarin, itu dia guys, ada, 7 saham pilihan, yang sudah kita bahas, di dalam video kali ini, ada, BSD, tadi, dari sektor property, ada, WIKA, dari sektor konstruksi, dua-duanya, mulai naik lagi, ya, dapat angin segar, karena sentimen, ibu kota negara baru, yang, baru saja ditunjuk, gubernurnya, oleh presiden Jokowi, juga ada sektor telekomunikasi, dan sektor lain, yang bisa kalian tonton, selengkapnya di video ini, dan, sekali lagi, ini bukan ajakan jual beli, lakukan analisa keadaan sendiri, dan, selalu, sesuakan dengan, trading plan kalian, trading plan di sini, hanyalah referensi insight, buat kalian, oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe guys, share, like, dan kita juga bisa diskusi bareng, di kolom komentar, sampai ketemu di next video, God bless you, bye-bye, sub indo by broth3rmax